Cara membaca jam Jarum panjang pada jam menentukan menit Dan jarum yang pendek menentukan jam Jika kalian perhatikan pada jam linding, jam meja, atau jam tangan Terdapat garis-garis kecil di antara angka Garis-garis itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah menit Satu garis kecil mewakili 1 menit Jika satu garis kecil mewakili 1 menit Maka saat jarum panjang bergerak dari satu angka ke angka berikutnya Waktunya adalah 5 menit Pada satu kali perputaran jam terdapat 60 menit Coba perhatikan gambar berikut Posisi jarum pendek tepat berada di angka 7 Dan jarum panjang berada di angka 12 Pada gambar jam berikut menunjukkan pukul 7 tepat Dan dapat ditulis 07.00 Jarum panjang berada di angka 6 Sementara jarum pendek berada di antara angka 2 dan angka 3 Jika satu garis kecil mewakili 1 menit Maka pada saat jarum panjang berada di angka 6 Waktu yang dilalui adalah 30 menit Posisi jam seperti ini akan dibaca pukul 2 lewat 30 menit Atau kita dapat menyebutnya dengan pukul setengah 3 Dan dapat ditulis 02.30 Jarum panjang menunjukkan angka 2 Sementara posisi jarum pendek sedikit melewati angka 4 Posisi jarum panjang yang berada di angka 2 Menunjukkan waktu 10 menit Dibaca pukul 4 lewat 10 menit Dan dapat ditulis 04.10 Pada gambar berikut Jarum panjang berada di angka 11 Posisi jarum pendek mendekati angka 7 Saat jarum panjang berada di angka 11 Maka waktu yang telah ditempuh adalah 55 menit Posisi jam berikut dapat dibaca Pukul 6 lewat 55 menit Seringkali orang membacanya dengan Pukul 7 kurang 5 menit Dan dapat ditulis 06.55 Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton